Masa sekolah adalah masa yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Karena mereka bisa menghabiskan waktu untuk bermain dengan teman-teman sewaktu pulang sekolah. Tapi tidak semua anak bisa merasakan hal itu. Salah satunya Alman. Dia merupakan anak pimpinan belajar di FLC Sirisudak Mentawai. Seorang anak pedalaman yang bekerja layaknya. Di mana masa kecilnya direnggut demi tuntutan hidup yang sangat keras ini. Dia merupakan anak kedua dari lima orang bersaudara. Kehidupan Alman tidak seperti teman-temannya. Karena selain sebagai pelajar, dia juga merupakan seorang buruh pinang yang bekerja di kedai jual pinang untuk membantu menafkahi keluarganya. Hal ini dilakukan setiap harinya, sehingga waktu yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dengan teman-temannya tidak bisa dilakukan. Di saat tidak ada pinang untuk dijemur, dia memanfaatkan waktunya untuk pergi memancing ikan bersama teman-temannya. Karena terlahir dari keluarga yang sangat sederhana dan dia merupakan anak laki-laki yang tertua, maka dia harus membantu orang tuanya. Dan dia juga ingin meninggalkan pekerjaan orang tuanya. Selama setahun ini, Alman mengikuti bimbingan belajar bersama FLC Sirisurak Mentawai. Dari awal, dia tidak bisa menyambung huruf dengan benar. Tapi, lama-kelamaan, dia sudah bisa membaca 3-4 huruf meskipun harus terus dilatih. Dia sangat senang sejak kehadiran guru-guru tangan pengharapan. Karena, dia dan teman-temannya bisa mengejar ketertinggalan pendidikan mereka. Kebersamaan antara guru dan anak-anak di sana semakin terbangun setiap hari ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sirisurak Mentawai. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!